Oke kawan-kawan sekarang video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merangkai dan memasang separator aki basah ya Oke semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Yang pertama yang perlu kita ketahui banyak yang bertanya tentang bagaimana kita mengganti sel elemen positif yang sudah hancur Saya akan memberitahukan bahwa sel positif yang hancur itu bisa diganti dengan sel negatif Ini jumlahnya kan 4 Jadi disini saya akan memberikan bahwa disini tersusun dari 4 sel elemen negatif dan 3 sel elemen positif Jika ini 4 maka kita potongnya 1 Dengan menggunakan tang ya Kita pilih sel yang bagus Ada pun yang agak rusak dipotong Nah seperti ini Kita ambil sel positif yang bagus Yang mau dijadikan sel positif yang bagus Ini kita jadikan min 4 dan ini kita jadikan plus Sekarang cara merangkainya disini kan 4 Ini 3 Jadi 3 ini dimasukkan disela-sela yang 4 Semuanya sama seperti ini Yang selanjutnya itu juga sama Yang ini kawan Kita potong satu Seperti ini Yang jelek dipotong Kita ambil yang bagus-bagus saja Supaya lebih awet dan tahan lama Setelah nanti semuanya selesai Dipotong kemudian Dipasang separatornya Rangkaiannya seperti ini ya Jangan lupa Jadi ini Oke kawan sudah saya potong semua ini ya Ini rangkaiannya seperti ini ya Seperti ini Min plus min plus Selanjutnya saya akan memasang separatornya Separator yang sudah saya bersihkan Yang bekasnya itu Ini ya Ini kan masih bagus Jadi bisa dipakai kembali Dengan cara kita mencucinya Kemudian dijemur kembali Dan bisa dipakai kembali Ini kan masih utuh Masih bagus Cara memasangnya Kita kasih tanda hulu ya Yang plusnya Tiga Oke kawan ini ya Kita buka seperti ini Dengan menggunakan pisau ya Seperti ini Kita pasang satu-satu ya Yang dilapisi adalah Sel plusnya ya Seperti ini Semuanya sama Seperti ini Platteknya Itu tersusun dari enam lembar ya Dalam satu ruangan Ada enam lembar Separator Setelah nanti ini semua selesai Baru kita masukkan ke wadahnya Seperti ini kawan Kemudian kita rapikan Seperti ini Setelah semuanya selesai Rapikan seperti ini Ingat jangan sampai ada sel Yang menyentuh antara min dan plusnya ya Diteriti kembali Ini Kita taruh Satunya juga sama Seperti yang tadi Setelah semuanya selesai Oke kawan ini sudah saya pasang semua ya Separatornya Sekarang kita masukkan ke Wadahnya ya Nah disini min Maka di Cara merangkainya Ini min Nah seperti ini ya Dimasukkan Satu-satu Saya geser dahulu Ya seperti ini Min Ini min Nah ya Masukkan seperti ini Ya Kemudian diambil satu-satu Disini min Ini plus Berarti disini Min Mengikuti Arahnya Min plusnya ya Seperti ini Tekan Dan sudah Min Plus Min Plus Nah Ikuti ini kawan Kalau sudah dirangkai dari bawah Seperti ini Langsung bisa kita masukkan Sama semua Masukkan seperti ini Oke kawan ini sudah saya Rangkai ya Nah Dan hasilnya seperti ini ya Nah Dari belakang bisa dilihat Ada pun untuk cara penyambungannya Nanti saya akan berikan pada video selanjutnya Oke Terima kasih Tunggu tutorial selanjutnya Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya